PLAZA INDONESIA FASHION WEEK PLAZA INDONESIA FASHION WEEK atau PIFV 2018 berlangsung dengan sukses, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 19 hingga 23 Maret 2018. Selama 5 hari, para pecinta fashion diseguhkan dengan ragam gaya dari 20 desainer lokal tanah air. Indonesia memiliki ragam jenis kain yang bisa digunakan dalam keseharian maupun di berbagai acara. Untuk itu, PIFV ke-11 ini mengangkat tema kain sebagai fokus utamanya di berbagai gaya yang akan dipamerkan oleh para desainer. PLAZA INDONESIA FASHION WEEK menghadirkan kaya desainer lokal seperti Binhouse, Sebastian Red, Iwan Tirta Private Collection, Danju Hyoji, hingga Michelle Cristiani. Selanjutnya terdapat Tate Baker, Hasbro, BCBG Max Zasria, Love & Flair, dan Aleira Batik. Hari terakhir pada ajang fashion ini menghadirkan ada para Kencana dan Wilson William. Lekat, Aleira Batik, dan Rama Dauhan, Barli Asmara, Popula Batik, serta Iwan Tirta Private Collection, dan August Susatro. iLook sempat mewawancarai beberapa desainer dan artis yang turut hadir dalam PIFV 2018 untuk mengetahui tanggapan mereka tentang PIFV 2018 ini. Seperti apa keseruannya? Let's check this out! Buat gue sangat bagus banget ya. Gue stunning dengan-dengan Rama Dauhan. Nah, kali ini Rama bermain dengan kain. Buat gue suatu tantangan juga buat kakak Rama gitu ya. Sangat seneng banget karena basically I love Indonesian Fabrics. Jadi emang kalau ada kesempatan untuk kolaborasi dengan Aleira Batik, ini kayak salah satu kesempatan kita untuk bisa mengeksplor budaya tanpa meninggalkan garis desain kita gitu. Kalau signature style mungkin bukan signature style ya, tapi lebih kayak signature spirit. Jadi kalau kalau Rama Dauhan selalu ngebawa spirit yang muda, sesuatu yang sangat fun. Kalau saya lihat di sini justru kita lagi menghargai kain tradisional atau kain lokal. Nah, jadi Batik Berkah ini adalah pengrajin saya yang saya lagi bina. Nah, ini koleksinya memang lebih bertema tentang di tahun 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Jadi pengembangan Batiknya sendiri tetap di Batik yang memang ada, tapi justru saya olah dengan warnanya bukan nembarang yang udah ada, tapi saya bikin lagi ulang dengan warna yang sekarang lagi di-highlight untuk menuju ke 2019, Spring Summer. Di Spring Summer ini lebih ke warna Ice Grey Blue. Ice Grey Blue Lavenderish. Terima kasih telah menonton!